selamat menikmati yaitu epidermis dan gastrodermis selantarata ini mempunyai simetri tubuh yaitu simetri rakyat bisa dibotong dari sebagai jemput selanjutnya biternya berada di air laut dan air tawar selantarata ini mempunyai dua tipe tubuh yaitu tipe medusa dan tipe polip tipe polip ini berbentuk tabung yang mana salah satu sisinya itu menempel pada substrat dan sisi lainnya bebas silahkan kalau tipe medusa ini dia berbentuk tayung dan bergerak bebas baik pada tipe tubuh polip dan medusa itu mempunyai tentakel yang berfungsi untuk menampung sayang di tentakel ini terdapat sepenyengat yang disebut dengan kini dosit dan di tiap kini dosit ini terdapat nematrosista yang berisi penyengat yang dapat menacungi nomsennya tersebut selanjutnya ada reproduksinya akan jelaskan oleh insaki selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara reproduksi selanjutnya dapat mereproduksi secara aseksual dan seksual reproduksi secara aseksual terjadi melalui pembentukan tunas atau pencuk misalnya pada hidra atau membenah diri secara rengitulina situasi dari skala yang terata ini terbagi dari tiga yang ini ada hidrozoa, skipozoa, dan amstozoa dilihat dari hidrozoa, dia memiliki bentuk tubuh yang polip bisa dilihat pada agar membar di buku halaman 1001 polip itu dia salah satu ujungnya bertemu dengan air seperti tidak ada tentakelnya hidrozoa itu dia terdiri dari hidra sehingga dia hidupnya di air tawar, hermatophic, sistem saraf, difusi, dan sang saraf tersebar dalam topi dan genis subatah walaupun dalam bentuk hidrozoa ini bentuk polip yang dominan sedangkan untuk mendusanya itu mendusanya itu cuma sebentar tapi mendusanya itu sangat diperlukan baginya terutama dalam fases perkawinannya sejak itu sebagian besar kelas hidrozoa ini hidup payung sehingga dia bersimetri radial bentuk tubuhnya itu lebih dominan medusa dan polipnya itu tidak terlalu apakali cuma sebentar sejak itu medusa tersebut dapat mengapung dan berat tidak memiliki bentuk polip dan bentuk menit mudusa contohnya animon laut berbentuk polip dan meniputi animon laut berang berongga 6 atometridium mergitinium maur laut fungsi patela berangga 8 berangga 8 contohnya ada espasaura antipates akar bahan nah peranan seles terata ini yang pertama hewan ubur-ubur dibuat tepung ubur-ubur yang diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan di Jepang ubur-ubur dimanfaatkan sebagai bahan makanan yaitu kerang akor kerang pantai dan kerang pahala dapat mengelilingi pantai dari abrasi laut kerang merupakan tempat kesembunyian dan tempat perkembangan ikan dan kemudian ada animon laut yang berfungsi tempat pelindungan bagi ikan badur rupur tersebut tubuh kita akan terkena racun neurotoksin yang sangat berbahaya bagi tubuh kita dan hanya itu yang kami sampaikan dari kelompok serancarata dan kami akan membuka sesitanya bagi yang ingin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan tadi itu dalam penyangat itu menghasilkan racun neurotoksin terus gimana caranya racun neurotoksin itu masuk ke tubuh sedangkan waktu kita disengat itu kayak cuma kesengat kita tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia itu masuk ke dalam tubuh oke bagus nama kelompok nama saya dari kelompok mulut anemania jadi saya mau bertanya maksud dari membelah diri secara lalu turinan pada apa pada 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 anemona anemona gitu ya hmm bagus ya 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 bagus ya 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 ya